Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel doyan mancing apa kabar teman-teman doyan mancing semua semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam keadaan sehat di video kali ini saya akan membuat perbandingan antara senar leader, merkenzi, samar, dan siluman ini adalah leader yang sering saya pakai untuk mancing teknik casting ya karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman tentang leader yang saya gunakan karena leader ini fungsinya sangat vital terutama mancing casting dia posisinya di paling depan di dekat dengan lur kita, dengan umpan biasanya saya pakai yang dari relic samar ini dari dulu saya pertama casting pakainya relic samar terus waktu beberapa lalu saya nyoba yang merek dari relic nusantara juga tapi yang siluman kemarin yang terakhir saya beli dari kenzi fluorocarbon ini ini yang paling murah yang pernah saya pakai kalau dari relic samar teman-teman tahu sendiri bisa cek di online ya harganya kisaran Rp45.000an di bawah Rp50.000an untuk Rp25.000an untuk Rp25.000an dan Rp20.000an saya kan mainnya ul jadi sering pakai Rp20.000an dan Rp25.000an kalau untuk ul dan di sini relic siluman harganya mirip-mirip juga hampir sama hanya saja siluman ini lebih mahal sedikit dan dia dapatnya Rp50.000an sedangkan kalau yang dari samar ini Rp25.000an kemarin saya dapat bermanfaat kegunaan leader panjangnya berapa itu sudah saya buatkan videonya teman-teman bisa simak di pojok atas atau di deskripsi saya cantumkan linknya tetapi kalau untuk yang murah ya ini yang murah teman-teman ini harga kisaran Rp50.000an ya yang berhampir sama kecuali yang ini ini yang khusus buat casting Toman saya Rp40.000an ini harganya agak mahal dikit lebih mahal daripada yang ellipse nya kecil tetapi diantara yang saya pakai-pakai ini ini yang paling murah teman-teman dari Kenzie harganya cuma Rp22.000an saya dapat dan dia sudah Rp50.000an sangat-sangat murah tetapi setelah saya pakai beberapa waktu saya bisa menyimpulkan bukan karena kualitasnya ya saya bisa menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing leader ini teman-teman nah disini saya berbagi informasi barangkali ada yang masih pemula yang belum pernah casting misalnya baru pertama kali mau mencoba casting tentu video ini bisa bermanfaat agar teman-teman tidak salah dalam membeli leader mana sih leader yang terbaik untuk memancing leader yang paling kuat atau yang paling bagus untuk mancing terutama mancing casting tentu sesuai dengan penggunaannya ya teman-teman target ikannya dan kira-kira mancingnya itu teknik apa casting kah atau dasaran atau mancing kan banyak teknik teknik mancing ya kalau untuk casting sendiri karena saya seringnya casting ya dari fluorocarbon siluman ini udah saya pakai lama udah saya pakai lama dia bagus mau casting hampala casting toman dia bagus dia lebih ke lembut ya lebih ke smooth dia tahan gesek juga bagus sama seperti samar hanya saja kalau samar itu dia agak kaku sedikit padahal disini spesifikasinya emang 100% fluorocarbon sama-sama fluorocarbon tetapi kalau dari samar ini dia kayaknya fluorocarbonnya dia lebih lebih kaku ya teksturnya lebih kaku kalau siluman ini agak lebih lembut perasaan seperti itu teman-teman bisa koreksi bagi yang pengguna relik samar dan relik suruman tetapi untuk kensi sendiri ini ini leader yang murah sekali 22 ribu kemarin saya beli ini 20 lip ya teman-teman diameternya itu 0,40 mm sedangkan kalau di samar itu 0,40 mm dia 25 lip tentu samar dia lebih bagus lebih kuat dan menurut saya ini fluorocarbonnya benar-benar kandungan fluorocarbonnya dia benar-benar hampir 100% mungkin ya saya nggak tahu hanya spesifikasinya sih 100% tetapi saya tidak bisa memastikan ini 100% atau tidak cuma karena teksturnya ya dan warnanya itu agak sedikit butek bukan bening saya rasa ini kandungan fluorocarbonnya jauh lebih banyak sedangkan untuk kenzi ini seperti nilon teman-teman dia kandungan meskipun disini ditulis fluorocarbon tapi kan dia nggak ada tulisan 100% atau full fluorocarbon mungkin emang bahan yang yang buat senar ini emang dia fluorocarbon hanya saja campuran teman-teman campuran dengan nilon karena teksturnya dia bening seperti ini ini ciri-cirinya kalau dia butek berarti fluorocarbonnya kandungannya lebih banyak tetapi kalau kenzi ini karena dia harganya murah ya dengan harga 22 ribu mendapatkan 50 meter tentu saya rasa ini bukan 100% fluorocarbon dan disini emang tidak ditulis dia apakah 100% fluorocarbon atau campuran nggak nggak ada nggak ada tertulis disini beda dengan relik ya tetapi meskipun meskipun anggap saja ini adalah campuran dia punya kelebihan masing-masing diantara leader ini ya teman-teman kalau untuk casting-casting seperti gabus dan toman ya gabus dan toman yang sering setreknya itu sering tergesek-gesek di sepot yang rawan banget tergesek tentu yang kandungannya fluorocarbon lebih banyak ini dia lebih bandol ya lebih bandel dia lebih kuat anti gesek kalau yang kandungan nilonnya ini misalnya ini nilonnya 50% dia pasti mudah sekali keriting atau mudah sekali cacap tergores-gores dengan benda di sepot tetapi kelebihan dari leader yang menggunakan campuran seperti Kenzi ini menggunakan campuran nilon dan fluorocarbon kelebihannya daya pegasnya dia lebih mantul teman-teman dia lebih seperti nilon teman-teman bisa mencoba nilon ditarik dia ada daya pegasnya mantul-mantul atau kenyal seperti itu ini kalau buat main-main umpan mino kita casting hampala main mino enak banget saya merasakan di joran itu getaran mino ya action dari umpan mino itu terasa banget mungkin karena leadernya dia campuran nilon ya kalau untuk samar ya samar kita harus pasang leader agak panjang agar action dari minonya itu seperti ikan berenang yang agresif seperti itu kalau samar ini pakai leader pendek kurang dari 50 cm main mino agak-agak kurang agresif ya tetap saja bisa tapi kurang agresif menurut saya jadi kalau main mino saya biasanya pakai samar ini sekitar 70 cm pakai leader nya tetapi kemarin ini yang terbaru ya saya tes beberapa kali trip videonya ada yang saya sering pakai ini jadi kesimpulannya dari kenzi ini meskipun murah dia ada kelebihannya seperti itu dia ada pegas yang lebih mantul lebih ngenyot lebih kenyal jadi waktu kita dapat samberan ikan seperti hampala itu samberannya ngaget hentaknya di awal bikin kaget jadi PE dan juran kita lebih aman karena diredam oleh leader yang teksturnya kenyal seperti ini pegas seperti ini tetapi untuk kekuatannya memang lebih bagus samar dan siluman tetapi kalau untuk main-main ultralag casting hampala di waduk misalnya bukan di sungai kalau di sungai banyak gesekan tentu ini lebih bagus kedua ini lebih bagus untuk di sungai casting hampala tapi kalau untuk di waduk misalnya spotnya itu tidak ada sama sekali tidak ada gesekan tidak ada ranting ranting tentu leader yang campurannya dengan nilon ini dia sensasinya lebih kerasa teman-teman waktu strike sama-sama menggunakan panjang leader yang sama ya misalnya saya sudah tes ini 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 pakai leader 70 cm dan samar pakai 70 cm itu kerasa hentakan perlawanan ikan itu lebih terasa dengan kenzi ini dia tulisannya 0,40 ya 0,40 mm tapi diameternya kecil teman-teman kecil saya gak tahu ini yang benar yang mana ini 0,40 juga sama punya samar tapi gede samar kalau di kamera mungkin ini gak akan kelihatan tetapi kalau teman-teman megang langsung ini kelihatan sama-sama 0,40 tapi lebih besar samar sedikit dan teksturnya samar itu kaku dia kaku kalau untuk main-main soft rock misalnya yang gak butuh action berenang seperti soft rock lurus lurus aja seperti soft rock terus umpan-umpan gabus dan toman tentu dengan 100% fluorocarbon ini sangat menguntungkan bagi pemancingnya selain dia kuat tahan gesek dan umpan itu gak butuh action gak seperti untuk casting hampala kalau untuk casting hampala kenzi fluorocarbon ini yang murah yang cuma 20 ribuan ini ini masih worth it masih oke lah menurut saya masih oke meskipun dengan catatan kalau sepatnya itu banyak gesekan nah leader yang menggunakan campuran nilon itu kalau tergesek dia akan mudah cacat seperti itu aja tapi ya kembali lagi ke harganya teman-teman ada harga dan ada kualitas ya seperti itu tapi kalau untuk monster monster saya pakai yang ini samar juga tapi ini yang 40 lip khusus untuk casing toman di tengah ini khusus target nya buah kalau lineback saya masih pakai yang 25 lip dan hampala saya sering pakai ini 20 lip cuma karena akhir-akhir ini saya mencoba yang murah karena saya penasaran ya ingin nyoba-nyoba brand lain agar tambah berpengalaman lagi ini saya coba ini baru saya pakai berapa kali sekitar 2 juran ini baru saya pakai waktu itu pakai or or primus sama pakai relik cangkek saya pakai ini beberapa kali trip saya coba saya tes dan tidak putus tidak tidak putus hanya saja catatannya yang paling penting ya teman-teman waktu ngikat kenot itu hati-hati hati-hati karena contohnya seperti FG kenot itu kan dia melilit PE itu melilit ke leader jadi hati-hati jangan sampai leadernya itu justru makin kalah yang sering terjadi seperti itu jika leadernya itu kurang keras seperti nilon kandungan nilonnya lebih banyak daripada fluorocarbon biasanya kalau dapat tarikan yang besar yang kalah itu leadernya oke cukup sekian video saya kali ini ini hanya video singkat saja mungkin bagi teman-teman yang masih pemula yang baru pertama kali mau mancing atau yang teman-teman baru pertama mau casting yang menggunakan leader yang biasanya mancing tanpa leader dan sekarang mau menggunakan leader mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua kalau untuk yang sudah pro ya sudah sering casting sudah sering mancing yang menggunakan leader tentu hal ini sudah tidak tabu lagi sudah sering pakai sudah pengalaman tetapi tentu untuk dunia memancing itu pasti selalu ada pemula karena dari generasi generasi kan pasti ada orang baru yang mau mencoba mancing nah saya buat video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi beliau-beliau yang baru mau mencoba mancing dan menggunakan leader seperti itu teman-teman terima terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe channel doyan mancing semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax